Intro Presiden Jokowi menyatakan akan segera merombak menteri di bidang ekonomi Hal itu ia utarakan ketika bertemu dengan sejumlah pakar ekonomi di Istana Merdeka Senin 29 Juni kemarin Dalam pertemuan itu Jokowi mengatakan saat ini tim ekonomi perlu sosok yang bisa mengontrol kementerian secara teknis Ia mengakui jajaran menteri di bidang ekonomi sebenarnya telah diisi oleh figur yang mumpuni Hanya saja tidak ada yang bisa mengendalikan tim tersebut Akibatnya sejumlah indikator perekonomian seperti kurs rupiah, inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi masih jauh dari harapan Ekonom dari Universitas Gajamada Tony Prasetyantono yang ikut hadir dalam pertemuan itu mengatakan Selain mampu mengontrol, Jokowi juga menginginkan menteri ekonomi yang bisa dipercaya pasar Meski tak secara gamblang, Tony juga mengatakan Jokowi mengakui bekas menteri keuangan sekaligus direktur bank dunia saat ini Sri Mulyani Masuk dalam kriteria yang diinginkannya Tony menambahkan saat ini pasar belum menemukan sosok yang dianggap ideal dan bisa dipercaya Akibatnya kondisi pasar pun cenderung melemah Padahal kata dia fundamental perekonomian Indonesia tidaklah terlalu buruk Dan masih lebih baik dari saat krisis tahun 98 Karena itu pemerintah perlu segera meningkatkan kembali kepercayaan pasar Saat ini kinerja Menteri Ekonomi Kabinet Kerja tengah disorot Ini karena ada sejumlah indikasi perekonomian yang dinilai melambat Pertumbuhan ekonomi pun dinilai tidak sebagus saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berikut adalah sejumlah indikasi pertumbuhan ekonomi yang melambat Yang pertama adalah nilai tukar rupiah Nilai tukar rupiah turun atau terdepresiasi sebesar 2,06% terhadap dolar Amerika pada Mei 2015 Level terendah rata-rata kurs rupiah terhadap dolar adalah 13.177 Nilai ekspor Nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2015 mencapai 64,72 miliar dolar Amerika Atau turun sebesar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Pertumbuhan ekonomi Pada kuartal pertama 2015 sebesar 4,71% Atau turun 0,5% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu Yang mencapai 5,2% Lalu angka pengangguran Angkatan Kerja Indonesia pada Februari 2015 tercatat ada 128,3 juta orang Namun tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,81% Atau meningkat jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu yakni sebesar 5,70% Penjualan sektor otomotif Trend penjualan mobil dalam negeri selama Januari hingga Mei 2015 cenderung menurun Angka penjualan mobil jenis sedan, bus, dan pickup pada Mei 2015 yakni 79,236 unit Atau turun jika dibandingkan dengan penjualan pada periode April 2015 yang mencapai 81,600 unit Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton